Intro Balik lagi kita unboxing Marvel series dari Hidden Heritage Ini keren banget karena dulu gue pernah unboxing edisi pertamanya Nah ini edisi pertamanya Hidden Heritage, ini Captain America Waktu itu kalau misalnya mau ingat lagi bisa nonton edisi sebelumnya Nah perbedaan yang sekarang mereka keluarin edisi kedua Kita lihat edisi keduanya Captain America punya box Sama yang sekarang Wah beda nih Gold foil sebelumnya Wah seperti ini Beda dari sisi box sudah beda Gold foil Ini yang edisi pertama Kualitas tetap sama Based on Saphir Oke kita unboxing dulu coba Dari si Captain America Perbedaan yang apa aja Kita buka dulu nih Captain America Nah bedanya kali ini sama yang sebelumnya Di swooshnya sini Di panelnya sudah ada cetakannya Captain America Tetap dia pakai mesh disini Mesh, mesh disini Hito boxnya Di out lace-nya leather Wah cakep loh Gila Modelnya kayak Balenciaga style ya Di dalamnya juga Ada Captain America disini Counter heel-nya Ada pull tap-nya Asik Nah perbedaannya lagi sekarang adalah Apa nih Ininya Dulu logo Avenger sih kecil Sekarang logo Avenger sih gede disini Kalau dulu di deboss Ini langsung Di deboss juga tapi lebih gede nih Wah cakep Perbedaan depannya Wah Kurang lebih sama Kalau dari depan Dari samping Yang berbeda jauh Color juga bagus Yang pasti dipakainya enak banget Dan ini Kalau dipakai itu ngerasa Pasti lebih tinggi Tambah tinggi berapa cm nih 2 cm kali ya Kayak lebih tinggi Jadi cakep banget The Captain America Perbedaan warna biru Merahnya dapet Hitam Dia cox leather Kalau gak salah Oh disini ada sweatnya Kalau gak salah ini Ini sweat atau leathernya But it's really good Ada meshnya disini Very nice Captain America Oke next Kita lihat adalah Wow Ini yang buat gue Yang paling gue suka nih Iron Man Nah balik lagi Kalau dulu Iron Mannya Disininya Diswushnya ini gak ada Apa-apa Nah sekarang dia udah ada print Iron Mannya Meshnya disini Putih Meshnya disini lagi Dan disini kelihatan kayak bentuk Topeng Iron Man Overlaysnya leather Top boxnya mesh Midsole-nya dia lebih beige Counter heel-nya Ada pull tap-nya Emas Colour-nya gak bagus Colour-nya Wow Captain America Iron Man Logonya Emas Kalau dia Silver Si Captain America Keren loh Hidden Heritage Kalau pakai belang ini keren ya Keren loh Captain America and Iron Man Masih ada dua lagi Warna mirip sih Warna mirip Masih ada dua lagi Ini Buat gue Hidden Heritage Gokil Karena kalau gak Buat gue gak gampang Untuk mereka bisa collab sama Disney Karena Disney itu Very very Selective Dengan memilih partner Buat gue jadi Hidden Heritage itu Luar biasa Keren Gokil Wah Ini Thor Dan ini Hulk Bedanya lagi Semuanya sekarang ada perinan nih disini Jadi semuanya punya lebih Punya karakter ya kali ini Hidden Heritage Coleksi dengan Marvel Karena setiap Sepatunya Ada Karakternya masing-masing nih Keren disini balik lagi Untuk toe boxnya mesh Overlaynya Leather Cox leather kalau gak salah mereka bilang Leather lagi disini Tuh Di bagian swooshnya ini Quarter panelnya Ada Si Hulk Lebih berkarakter loh sekarang Ijo aja udah dapet ya Untuk Hulknya Kalau buat gue Dan Midsole ini hitam Yang lainnya putih Beige Dia berarti sama Thor sama Hitam Wah Super keren ya Dan dalam ini Kalau kanan dan kiri beda Kanannya adalah Logo Hidden Heritage Dan kirinya Marvel Dan dia itu Wah Gak bisa dibuka ya Eh bisa Cakep Hunter Hill Lihat Very nice shoes Sama dengan Thor Jadi balik lagi Thornya Kalau dulu ini Plain Sekarang Ada karakter Thornya Disini Karakter Thornya Balik lagi Logo Avengersnya Lebih kelihatan Dibanding dulu Jadi E-nya kelihatan lebih gede banget Tuh Wih Hulknya cakep kali ini Gue suka Edisi kali ini Dibanding sebelumnya Jujur Tapi dipakai tetap sama Hidden Heritage Ini based on Sefir Yes Sefir Proudly made Indonesian Ini very Super light Tapi enak dipakai Gue dapet yang ini bro Bagus ya Hitam ya Keren ya Dan ini kerennya sekarang Dia pakai Ada printout Si Hulk disini Nah ini juga sama Tinggal printout Si Thor So really cool Kita akan lihat Masing-masing semuanya Satu persatu Seperti apa tampilannya Oke Empat karakter yang berbeda Semuanya Punya Keunikan masing-masing Kali ini agak susah memilih Buat gue Tapi pilihan gue jatuh Mungkin pertama sama Iron Man Karena kenapa Karena depannya ini loh Disini Betul-betul kayak Masnya Iron Man ya Belakang perpaduan gue suka Dan dia kan Beige gini Suka banget gue Jatuh pilihan kedua gue Kali ini mungkin Ke Hulk Karena Mantep nih kayaknya Ya Ini It's Punya karakter nih Punya karakter Hulk-in disini Tersalur kan gitu karakternya Print outnya disini Ada Hulk-nya It's really nice Ketiga mungkin imbang kali ya Captain America sama Thor Jadi Top banget Heddy Heritage kali ini Kalian luar biasa Edisi kedua Keluar Tetep punya Karakter yang sama Dari sisi sepatu Karena sefir Tapi Detailnya lebih Cakep dibanding sebelumnya Edisi sebelumnya Dan Gak sabar untuk Mengkoleksi empat-empatnya ya Oke Jadi Sekian buat Unboxing Hidden Heritage Collab with Marvel Iron Man Captain America Hulk Dan Thor Hidden Heritage Gokyo 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 Terima kasih.